Halo teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu aku ikut serta dalam acara Perpalas Java Adventures. Sebuah kehormatan bisa berkolaborasi dengan Pak Sani, Pak Antoni untuk mensukseskan acara yang berlangsung kurang lebih sekitar 16 hari ini. Di dalam acara ini, kami bersempatan untuk bersilaturahmi ke beberapa perusahaan otobus di Pulau Jawa ini. Nah, pada video kali ini, aku gak akan menampilkan satu persatu secara detail tentang acara silaturahmi ke berbagai perusahaan otobus ini. Melainkan, aku akan menampilkan behind the scene atau segala sesuatu hal yang mensupport produksi dari Perpalas TV tersebut. Mulai dari armada bus yang digunakan, kamera, proses syuting, dan lain-lain. Kebetulan, kali ini kami sedang singgah di Kota Malang. Halo teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini, aku berada di Kota Malang. Dan ini adalah hari ke-15 dari Perpalas Java Adventure. Nah, hari ini tuh kemungkinan jadwalnya cukup padat, teman-teman ya. Hari ini tuh kita akan menuju ke 3PO. Dan satu lagi, kita akan adakan gathering bersama teman-teman Bismania yang ada di Malang nanti malam. Karena hari ini panjang dan lumayan hektik. Aku akan menunjukin ke teman-teman, gimana sih proses dari syuting Perpals Java Adventure kali ini. Mulai dari, kok bisa menghasilkan suatu video kayak semacam dokumenter tapi cakep gitu kan. Pakai drone yang gini-gini, terus gambarnya bening. Nah, nanti akan kita kupas tuntas. Tapi sebelumnya, aku akan menunjukin ke teman-teman dulu hal terpenting dalam Perpals Java Adventure ini. Yaitu, kendaraan yang kita pakai mulai dari Jakarta hingga besok terakhir di Propolinggo, teman-teman. Yuk, kita langsung aja menekat. Kali ini, untuk Perpals Java Adventure ini disupport oleh PO Sun atau Siliwangi Antarnusa. Menggunakan unit terbarunya, yaitu Legacy SR3 Panorama Ultimate Edition. Apa itu? Yuk, kita menekat aja. Jadi, pada bulan, apa ya, kemarin itu kalau nggak salah bulan Agustus, karuseri Laksana meluncurkan bodi terbaru yaitu Legacy SR series yang generasi ketiga, yaitu Legacy SR3 dan unit pameran yang digias 2022 kemarin. Salah satunya adalah ini. Tapi bukan unit ini, maksudnya bukan pure ini. Jadi, PO Sun itu merilis 4 unit dan salah satunya digunakan untuk pameran, teman-teman. Bentuknya kayak gini, Legacy SR3 Panorama. Kenapa dinamakan Panorama? Karena bis ini menggunakan tipe kaca tunggal atau single glass. Lalu Ultimate Edition. Bus ini tuh beda dengan konstruksi Legacy sebelumnya, yaitu disini udah ada ini kayak semacam nut gitu, teman-teman, yang membuat kesan bodi ini tuh tinggi banget. Ya, emang walaupun nggak usah dikasih nut ini, udah tinggi sih. Tingginya bis ini tuh 3,9 meter setara bodi SR3 lah. Terus ditambahin ini, jadi semakin tinggi lagi, teman-teman. Nah, kayak gitu. Unggulan dari bus atau Legacy SR3 ini udah banyak aku bahas di beberapa-berapa kesempatan sebelumnya, termasuk ketika review, bus ini masih berada di karuseri. Pembaruannya itu ada di bagian headlamp, yang ini adalah karya anak bangsa. Jadi ini adalah headlamp desain langsung dari karuseri Laksana, teman-teman. Dan yang aku seneng, kalau dilihat dari muka, selain headlamp ini juga sepionnya. Sepionnya ini lampu setnya udah menyatu disini, dan bentuknya lebih dinamis aja gitu, teman-teman. Cakep deh. Nah, sekarang nggak usah lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam interiornya, yuk. Kita masuk. Nah, dia menggunakan pintu tipe sliding ke belakang. Nah, ini. Saya tak duduk kini, saya. Ceritanya, bus ini tuh sebelum jalan-jalan selama 16 hari bersama Perpalas Java Adventure, bus ini tuh sempat jalan di rute Blitar, Solo, menuju ke Pekanbaru dengan kelas eksekutif ini, teman-teman. Nah, ini sekarang aku duduk di kabin kemudinya. Mewah ya. Ini ada wood panelnya, terus ada chrome goldnya kayak gini. Dan yang bikin spesial dari SR3 itu ini, teman-teman. Selain lampunya bisa dipakaiin leveling kayak mobil gitu, selain itu juga ini ada power window-nya. Nah, jadi kalau misalkan driver pengen buka kaca, nggak digeser, nggak diturunin, tapi tinggal mencet aja kayak mobil gitu. Keren kan? Ini bus lho. Sekarang kita langsung masuk aja, teman-teman. Sebetulnya, bus ini tuh jalan di rute Blitar, Solo, Pekanbaru, itu dia itu kelasnya eksekutif, teman-teman. Yang dilengkapi dengan light crash dan juga trick cleaning seat. Cuman karena kebutuhan acara Perpalas Java Adventure ini, kemarin masuk ke laksana, disetting ulang bangkunya, sedemikian rupa sehingga cuma 26 seat aja. Walaupun di sini, kenyataannya, tim Perpalas Java Adventure itu cuma sekitar 15-an ya. Jadi longgar banget selama perjalanan kemarin. Yuk langsung aja ke belakang, aku akan nunjukin ke teman-teman hal-hal apa aja yang menunjang produksi Perpalas TV ini, teman-teman, di dalam bus ini. Yaitu yang pertama di sini. Di sini tuh ada kayak meja, mejanya ini, teman-teman. Ini tuh ada dua, yang di sini sama yang di belakang sini. Ini tuh berfungsi banget ketika kita perjalanan. Selama perjalanan, daripada nganggur kan, mendingan ngedit video. Jangan nih, kita habis dari Cirebon gitu ya. Take video, selesai. Lalu ketika perjalanan geser ke kota lain, dicicil ngerjain di sini, teman-teman. Nah, pakai laptop gitu. Dan buat teman-teman yang jeli, kok bisa bus dicolokin laptop? Dengan laptop, laptopnya juga laptop gaming yang membutuhkan watt besar. Jadi ketika masuk di karuseri laksana kemarin, bus ini, itu udah diganti inverternya, teman-teman. Digedein tiga kali lipat, kalau nggak salah. Jadi untuk menampung daya yang gede, itu bisa. Kemarin nge-charge tiga laptop, atau apa-apa, laptop gaming aja pun masih nggak ada masalah, teman-teman. Keren sih ini. Emang khusus untuk acara Perpas TV ini, PO-san totalitas banget, teman-teman. Nah, untuk mengenai logistik, teman-teman. Nah, ini menurutku, wah, banyak banget di sini. Udah banyak logistik kayak mie instan, cemilan, lalu ada teh kopi. Ini kayak di bis-bis, apa ya, bis premium yang ada di sini, teman-teman ya. Jadi misalkan pengen apa gitu, tinggal buat di dispenser sini. Terus juga misalkan ketika kita berkunjung di beberapa PO, pasti bawain oleh-oleh, jadi jajahnya tuh kayak unlimited gitu loh, teman-teman. Kayak nggak bisa ngabisin, wah. Ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang ini menurutku bagian yang dibilang paling nyaman, ya nyaman sih. Di sini ada kayak sofa gini, yang memang diatur misalkan hostnya Perpas TV, Pak Sani, ada tamu. Terus misalkan mau podcast, juga udah disediain mic di atas sini, gitu teman-teman. Terus misalkan mau ngobrol sepanjang perjalanan, tempatnya ada di sini. Perjalanan ini jauh, tapi dengan disesuaiin dengan settingan kayak gini, itu nggak kerasa capek, teman-teman. Malah happy, bisa bercanda, kesana kemari, gitu. Nah, habis ini, kita akan menuju ke PO Tentrem, yang dari sini jaraknya mungkin ya cuma 4 kilonan lah. Dan malamnya kita akan gathering. Aku akan gabung sama tim drone, salah satu divisi yang membuat gambar atau video Perpas TV ini jamek banget, teman-teman. Oke, ikuti terus video-video kali. Terima kasih telah menonton! Halo Pak Sari, ini drone-nya apa nih yang dibuat nih? Ini kita pakai 2 drone, Avatar sama R2. R2 tuh yang buat? Ariel. Ariel ya? Yang Ava tuh buat yang? FPV. Gini-gini? Iya. Bisa lihat aja ini ya? Siap. Oke, jadi ini drone yang masuk-masuk ke ruangan. Iya, drone-drone untuk indoor. Sama untuk yang? Untuk kuas-kuas objek. Oke. Kita keser ke Mas Roma. Ini yang drone Ariel, Mas? Iya, Mas. Drone Ariel ini. Jadi, 2 drone ya hari ini ya? Iya, masih 2 drone. Oke, siap. Ambil close-up-nya sama keseluruhan menjuti kotanya. Oke. Siap-siap. Monggo, dilanjut. Jalan pelan-pelan ya. Ini, gue udah tinggal 50 meter lagi juga sampai. Oke, oke, oke. Pelan-pelan. Ini. Drone OTB naik. Di arahnya dari arah mana ya ini ya? Gue nggak tahu mana ngulon tidurnya nih. Ini gue nggak tahu nih. Oke. Pokoknya ada bunderan itu disitu. Jalan aja. Ntar kita mencari. Drone nyari. Sudah masuk tuh, gue. Gue udah masuk tuh. Oke, 2 kali putaran. Di arah timur gue nanti. Yo, ke arah timur, arah matahari. Iya, gue dari arah matahari. Dari sebaliknya matahari. Oke, oke. Siap. Timur dong. Timur barat, matahari barat. Oke, kelihatan bisnya. Matahari itu dari baratnya. Makanya. Lala. Lala, dari baratnya. Iya, iya. Kita mencari bahasanya di kota ini. Hari ini akindah pertama di kota Malang, yaitu mengunjungi perusahaan otobes sekaligus karosari tantrem. Nah, tiba-tiba kok malah masuk ke karoseri Adiputro nih. Wah, ada apa ini ya? Ini belum pernah masuk. Ini belum pernah masuk. Ini belum. Biasanya memang salah aman. Ini memang salah kokan yang Adiputro ya. Pada pagi hari ini Rombongan Perpals TV Mampir ke karoseri Adiputro Ini sekarang jam 8 kurang Jam 8 jam masuknya Jadi ini masih sepi, belum ada aktivitas kegiatan Di dalam karoseri teman-teman Ini bis lagi parkir dulu Pada pagi hari ini Mas Ani, tadi kan kita kan Rencananya ke Tentrem Ke Tentrem, terus ke Pelita Sama ke Bagong Tapi kalau tadi kok mampir ke Adiputro Kenapa Pak? Atau mau ini? Pakai base ini lagi Yang pertama Mau ngeliat San yang sedang dalam produksi Oh ada ya? Ada Ada beberapa unit Oke Ya karena mumpung kebetulan saya ada di Malang Tak tonton si San Oke Karena pulang ini kan udah akhir tahun Takutnya saya gak ada sempet ke Malang Kemudian kan saya udah liat Ada beberapa yang saya Koreksi tadi Sama Adiputro Nah yang kedua Biar menjadi sejarah SR3 keluar dari Adiputro Ya ini tadi Tapi itu bisa-bisa Mas Tito Kalau nanya sama aku Kan jadi heboh ya? Tapi tadi gak ada Yang moter tadi kayaknya Pas keluar dari Adiputro tuh Inilah Release ya Tapi betulnya SR3 gini Oke Berarti ya Gede hari ini Kita ke Tentrep ini Ngobrol-ngobrolin Tentang karoseri Tentrep Atau PO-nya? Karoseri dan PO Oh dua-duanya Nah ini nanti diwakilkan sama Mas Yohan Putranya Pak Tatang Pak Tatang Wahyudi Nanti kita ngobrolin tentang karoseri dan PO Tentrep disini Sekalius Oke siap Mas Ardi Gak ganggu kan? Gak ganggu sih Oke Ini ketika mau shooting di Propal TV ini Apa aja yang dipersiapkan Kalau mau podcast-an gitu loh Oke yang paling penting sih pertama Kita harus punya meja Mas Kita harus punya meja Oh ini bawa sendiri ya? Iya bawa sendiri Mas Oke Meja ini kita harus bawa sendiri Habis itu kita ada bangku Dan gitu kita harus siapin juga Ada tripod Ada lighting Ya 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 Max Nah Dan gitu mungkin Selebihnya kita harus ada Prepare yang lighting sih Dan perkabelan sih yang penting Mas Perkabelan? Iya perkabelan Karena kita harus punya sumber listrik itu dimana Itu yang paling penting Yang kedua kita harus mencari Cahayanya dimana Ya kan gitu Mencari cahaya dimana Tapi kalau Misalkan Kalau gini kan kita break light Iya Terus gimana? Kita tembak sama lightingnya Oh ada lighting mana? Ada lightingnya Kita lightingnya udah ada Ini lagi disiapkan sama tim juga Mas Oke Ini lightingnya Mas Ini lightingnya Iya Terus untuk kamera ada berapa biji? Kita kamera ada tiga Mas Tiga? Karena kita ngambil tiga angel Mas Dari yang fokus Oh sorry Tiga angel Ada tiga angel? Angel siapa angel? Bapak dekat Ada tiga berarti ya? Ada tiga Mas Ini yang utamanya Mas Ini masternya? Masternya Mas Oke Dia pake 6400 Yang mana? Mana? Ini? Oh ini masternya Canon M50 M50 Lanjut ke ini Yang ini juga dari angle yang sebah kiri A6400 Ini dari sebelah kanannya Oke Paling gitu sih Mas Untuk micnya ada berapa? Kita micnya kita sebenarnya ada banyak sih Mas Ada 6 Ada 6? Ada 6 Nanti kalau narasumbernya jumlahnya lebih dari 2 Ada dari 2 dari 4 juga kita masih bisa Masih bisa ya? Karena kita kan ada beberapa ini juga kan Oke Siapa profesional banget ini Jadi ini ditembak lighting ya? Betul Ya ini Gia Team lagi prepare buat ininya sih banner ini Karena kita kan ada sponsor ya? Ininya kan di tengannya Oke Banner juga Ini lagi setting juga Betul Jadi juga setting boost juga ya? Harus ditata kemana gitu? Betul ini kan lebih Lebih Apa namanya? Buat Apa ya namanya? Lebih bagus aja sih Mas ini Jadi misalkan kita datang ke PO apa? Betul Karuseri apa gitu Kita harus ada mengenal kanan Mertanya kita harus menunjukkan Siapa sih? Kita yang disini dengan PO siapa sih? Gitu kan? Oke Oke yaudah Sudah Mas Lanjut? Preparenya Terima kasih Mas Aku tak istirahat dulu Kita lagi nunggu Pak Sani lagi bikin konten Apa ya? Podcast sama Karuseni dan PO dan Trem Ini kan aku gabut ya? Dan kayaknya mau Sirat lah ngantuk Dan apalagi disini kan panas banget Aku mau ngadem ke dalam disini Yuk ikuti aku Sekalian kan Pak Sanenya lagi Di luar Jadi Jadi Singgah Sanenya Pak Sani itu lagi kosong di atas Kita pake aja ya Singgah Sanenya Pak Sani itu Ada di belakang sini Temen-temen Kita pake sejenak Aduh Enak banget Enak banget Oh ya Ini Di depanku ini Ada produk oli dari mobil Jadi buat temen-temen yang biasanya kalau lihat ada bus ada branding mobil Delphac Itu adalah salah satu lini produknya mobil untuk oli mesin diesel temen-temen Jadi temen-temen jangan salah kaprah ya Misalkan wah ini ada mobil Delphac nih Motorku aku mau kasih olinya mobil Delphac Itu jangan temen-temen Karena mobil Delphac yang ini Itu peruntukannya untuk kendaraan diesel Baik truck, bus maupun mobil yang menggunakan mesin diesel temen-temen Kendaraan mobil yang menggunakan mesin bensin Bisa menggunakan oli yang disini Dan misalkan temen-temen pengen menggunakan oli dari produk mobil Bisa menggunakan Supermoto ini temen-temen Nah ini ada dua varian yang untuk Matic dan non-Matic Jadi temen-temen sekali lagi Jangan sampai salah masukin oli ya Mobil Delphac dimasukin ke motor Itu jadinya gak cocok Jadi untuk mobil sendiri udah ada Supermoto ini temen-temen Untuk Matic dan non-Matic Seperti itu Sekarang aku mau istirahat dulu nih Disini mumpung yang punya ini lagi di bawah Aduh Enak banget Nah itu dia temen-temen Beberapa proses produksi konten di Perpals TV Memang sih Usaha tidak akan mengkhianati hasil Temen-temen bisa simak keseluruhan acara Perpals Java Adventure ini Di channel Perpals TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax